Terima kasih. 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 Seandainya ada yang bisa menolong Ebi, pasti Ebi akan sangat bahagia sekali. Ya Tuhan, kirimkanlah orang atau apapun yang bisa membantu Ebi di kalah sedih. Amin. Sering, 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 bitak, bitak. Si Ebi palanya pitak. Acah. Acah. Acah, acah. Acah. Ebi butuh bantuan apa? Ebi butuh dibantu ibu. Ibu tapi siapa namanya? Nama ibu, ibu cane 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 acah. Ibu cane cane acah, apakah kamu seorang peri? Iya. Maaf, nanti dulu udah cukup capek kalau gue goyang mulu. Acah, acah. Saya adalah ibu peri cae, cae, acah. Kalau memang ibu peri adalah seorang peri, tolonglah Ebi ibu peri. Karena Ebi ini sedang mengalami kesusahan yang sangat mendalam. Apa, Ebi? Ayo, Ciri. Ibu peri acah, acah. Iya. Ibu peri acah, acah, harus tahu kalau Ebi itu punya om dan punya tante. Terus? Tapi om Ebi itu gak sayang sama Ebi. Dia bukan gak sayang sama Ebi. Tapi dia demen sama Ebi. Bercanda hek, bercanda hek. Ibu peri acah, acah. Lucu kok hek. Ebi, kalau nangis jangan kayak gitu sayang. Gimana dong? Kasian bibir kamu tuh lama-lama doer. Ebi, apa yang Ebi inginkan? Coba Ebi jelaskan ke ibu peri acah, acah, caneh, caneh, he. Ibu peri acah, acah. Ebi itu pengen sekali seandainya ada yang sayang sama Ebi. Dikirimin om yang baru juga gak apa-apa. Yang penting sayang sama Ebi yang mau ngurusin Ebi. Ebi, jadi pengen punya om yang baru hek. Iya ibu peri acah, acah hek. Ebi, jadi sudah bosan sama om Irfan yang acah, acah cucoh hek. Iya ibu peri. Ebi pengen punya om yang baru, yang lebih sayang sama Ebi ibu peri acah, acah. Oke kalau begitu hek. Terus ngapain sih ini abis itu perinya? Yaudah berarti ibu peri bisa ngujudin gak? Sabar Ebi, ibu peri akan wujudkan semua keinginannya Ebi. Sekarang apa nanti? Sekarang juga, detik ini juga ibu peri kirimkan om yang baru untuk Ebi hek. Goyang-goyangin dong kan ya dong. Sebentar Ebi. Simsalabim, simsalabim. Pakai mantra India dong bu peri. Pakai nyanyian India dong. Tumere kacetumbar jahe ketumbar dimane-mane. Ini dia ada om baru buat Ebi hek. Silahkan pergi. Masuk, masuk. Seling. Lapor. Ibu peri. Iya Ebi hek. Ibu peri acah, acah. Acah hek nehi, nehi hek. Coba Ebi akan tanya sama orang ini dulu. Oke ibu peri. Coba ditanya silahkan Ebi ini om yang baru. Lapor. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Nama saya Egi. Hah? Jangan begitu kalau begitu kayak Bang Ocit. Maksudnya apa? Ebi. Ebi maksudnya apa? Ebi peri acah, acah. Acah. Jangan-jangan ini om benar-benar cocok sama Ebi. Namanya aja Egi. Sesuai. Balik sesuai sama Ebi. Egi dan Ebi. Mengikah janji. Ratna dan Gali. Ratna dan Gali. Bukan Ebi dan Egi. Hai om Egi ngapain kesini? Egi mau nanya. Kamu siapa namanya? Namaku. Oke aku akan kenalin namaku. Introduce yourself Ebi. I want to introduce macam. I want to introduce myself. My name is Ebi. My long name is Uchi ngala Ebi. Ikutin yo. Aduh Uchi ngala Ebi. Uchi ngala Ebi. Au au au. Uchi ngala Ebi. Hala Ebi. Au au au. Hala Ebi. Au 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 au. Uchi ngala Ebi. Uchi ngala Ebi. Ebi. Ini om barunya Ebi. Wah. Ini rumah apa pasar ya Ebi. Rawe amat. Iya soalnya kita suka mengundang. Anak-anak alay untuk berbuka bersama. Ebi. 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 Ebi kasih tau. Kasih tau Egi. Kasih tau Egi. Emang kamu kenapa mau tau Ibu Peri. Kamu bukannya sudah ada yang menemani. Eh. Eii. Eee. Eee. Kasih tau Ebi. Kan yang duduk juga main Ibu Peri. Duduk-duduk. Duduk. Om Irfan mana Om Irfan? Om Irfan? Udalah gak usah diurusin. Jangan dong Ebi. Ebi jadi. Ebi berisik banget sih. Ebi berisik banget. Om Irfan. Kayak Emu peri gak bersih. Ebi. Lu kan peri. Lu kan peri. Lu kan peri. Gak keliatan gak? Gak keliatan gak? Ebi berisik banget si Ebi. Ampun banget si Ebi. Mama jahat banget. Mama Mipan jangan disana. Ada sesuatu yang gak bisa Ebi jelaskan. Apa sih? Disitu ada Ibu. Ada Ibu. Kenapa si Ebi? Ebi kenapa disini sih? Mama Mipan. Bentar ya Om. Ibu Peri, ntar dulu, ntar dulu. Ibu Peri kan baru masuk ya hari ini ya. Kenapa udah disiksa sih? Ibu Peri. Ebi, Ebi jelaskan Ebi. Ada apa ini Ebi? Ebi, sebenernya Ebi ada siapa? Ebi ada siapa yang datang kesini? Ibu Peri, kan Ibu Peri kan harusnya bisa tembus. Memang gak keliatan, mukanya pada buta matanya. Eh, jangan mungkin Ibu Peri tembus orang-orang ada sayapnya. Irvan, Irvan. Apa kabar Irvan? Oh my God, Irvan. Apa kabar Irvan. Oh my God. 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 Ibu Peri. Ibu Peri. Aku baru tahu, ternyata selama ini, Om Irvan punya hubungan khusus sama laki-laki itu. Oh my God. Ante. Ebi. Tante Ibi. Ia gak pernah ngomong sama kita Ebi. Betul. Ternyata. Ternyata pemirsa. Ebi cuma bisa mengucap, nak usupi lagi misalnya. Oh my God. Hei. Temen Om Irvan. Namanya Egi. Egi. Singkatan dari Elie Sugigi. Egi. 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 Kacipik-kacipiknya gak apa-apa. Kita temen lama punya salam sendiri, guys. Hei. Oh, jangan mangsa. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Halo, Egy, apa-apa. Siapa? Ibu siapa namanya? Namanya siapa? Tuh, baca aja tuh, Kak, ini tuh. Ada namanya kayak anak itu. Oh, ibu, grazia ini. Grazia, David. Ya ampun, ibu, grazia ini. Ini Egy mana sih, om? Ini Egy mana? Ini Egy. Gak tau ini. Gimana sih? Jadi kalian gak ingat sama Egy? Irfan, kita itu mau buka puasa. Gak, ayo kita buka puasa bareng. Ini tuh Egy yang pacarnya Marsanda itu, bukan sih? Bukan, bukannya Egy. Bukan, bukannya Egy. Ini tuh Egy pacarnya Caca. Dia pacarnya Marsanda. Bukan, bukan Caca itu. Ini Caca bebek. Aku tau, ibu Peri di sini. Hei, om. Sebentar. Masa ada yang protes dari tadi, om denger gak? Apa sih? Eh, kasih tau mereka ada ibu Peri di sini. Tadi dulu. Buka kita hari ini apa aja ya? Rumah datang. Eh, Irfan, gak boleh jahat gitu. Irfan, inget motor. Coba inget motor. Tidur. Tertidur. Wah, ibu Peri punya kekuatan guys. Sahah, ngalas nane, sahah. Sahah, ngalas nane, sahah. Sahah, ngalas nane. 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 Oke, aku sempur ya, aku sempur ya. Hahaha. Jangan dong. Eh, tapi. Eh, mau buka puasa dulu deh. Eh, ini bener pacarnya Marsanda, bukan? Egy John yang lagi heboh banget didiain. Oh, yang di Instagram lagi ngetah banget pacarnya Marsanda. Wah, ini bener pacarnya. Oh, iya, 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 iya. Ayo, iya, iya, iya. Ayo, sekarang tuh udah mau buka puasa. Cegu mau ngeliat jam tapi gak ada jam. Nanti kita siap-siapin buka puasa sambil ngobrol-ngobrol sama Egy. Yuk, yuk, ayo, buka puasanya. Kan gak ngeliat, kan gak ngeliat. Oh, iya, iya, iya. Yang mana-mana ya, tetap di sini. Ada-ada aja. Ya, iya, 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 iya. Bisa lagu semakin dalam dan sedih. Aku sedangkan semua milih dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Eh, Mencil. Jangan pikir diri lu paling cakep ya. Lo udah mengusah hubungan gue sama Randy tau. Sampai lo deketin Randy lagi, awas ya. Emang lo gak tau apa? Randy itu pacar gue tau. Lo itu selalu aja ngobrol-ngobrol ke Randy. Kak, aku gak pernah ngobrol-ngobrol ke Randy. Dia yang nemuin aku. Alah, itu karena lo rayu tau. Eh. Eh, minum. Ya, salarin juga. Eh, lo pikir gue butuh belas kasihan dari lo. Sorry ya. Hmm, gue emang sakit. Tapi, sorry aja deh. Gue gak butuh bunga dari lo. Ya, dulu ya. Dulu ya, dulu. Dulunya lo cantik banget ya. Oke, oke. Sekarang. Hancur ya wak. Hancur. Ya apa itu gue. Itu dulu ya. Jadi gue cerita sedikit ya. Gue syuting sama Pak. Lu pacar gak omar janda kan? Gue syuting sama Mars anda kan? Gue syuting sama Mars anda kan? Gue syuting sama Mars anda kan? Dari kelas 5 SD sampai 1 SMA. Jadi sekarang. Jadi bida dari itu totalnya gue syuting 5 tahun. Lu tau gue udah terkenal dari kecil wak? Berubah. Setelah? Setelah aku tidak menjadi Jessica dibidadari lagi. Bener. Jadi itu dari kelas 6 SD. 5 SD. 5 SD sampai 1 SMA. Jadi 4 tahun sama Mars anda. Setahunnya sama Angel Karamoy. Tantayu. Eh Ayu. Kok ada tahunnya lagi? Abang-bab. Kayaknya. Baiklah. Kok ada tahunnya kalau bilang-bilang Indonesia post ya? Ini Eggie. Egy John. Ayo gue ceritanya lagi. Sini gue ceritanya lagi. Ceritanya lagi. Ini lagi cerita. Tadi ada sinetron. Mamanya Mars anda. Masa indri. Oh itu sinetron nomor 1 loh. Zaman itu nomor 1 loh. Oh jadi lo didadari? Bener. walaupun yang terkenal Marsandanya gue ngapain gue pernah masuk di TV itu acara itu dia antagonis banget lu ah jahat banget gue juga kalau misalnya anak kecil baru lahir kan nangis loh kalau gue enggak gue udah antagonis disini seorangnya maksud dari bayi tapi tapi bayi sinis gimana pas lahir? jadi pas lahir udah gini sama dokternya jadi lu gak nangis waktu lahir ya wak? enggak enggak gue udah antagonis wak pernah dimalai-malaiin ibu-ibu gak waktu itu? pernah karena kan sinetron itu dulu kan weekly seminggu sekali jadi setiap hari minggu gue inget banget tuh jam 7 malem itu sinetron karena berkesan banget jadi gue tuh kalau misalnya belanja-belanja ikut nyokop masih digampar ibu-ibu hamil beneran emang zaman dulu kan maksudnya masih penonton masih percaya bahwa itu beneran coba kan aku praktekin dulu kan mak? coba mak? coba mak? coba mak? coba mak? gue jadi mamah nih ya gue jadi mamahnya diri aku belanja, aku belanja dulu, aku belanja dulu set, lagi jalan yuk kita bayar nih dikasih ibu gua hamil nah ya gitu aduh rahasia indri! Jessica, Jessica, ini Jessica, ibu kan hamil, ibu hamil kan gini, tapi gue punya pengalaman, karena gue udah mulai pinter, kalau misalnya digampar gue kembar balik, nah yuk, rekonstruksi, rekonstruksi, makanya udah gak ada, ibu-ibunya udah mah ilang, gak bisa, lagi ke rumah sakit, lagi ke rumah sakit, mama, aku digampar ibu ini, mama, aku digampar ibu itu, mama, si Ayu bener-bener, ibu-ibunya udah ngelahirin, tapi ibu-ibu ngelahirin, malah gak mau bayinya, gak jadian kayak gue, makanya dia gambar gue lagi, gitu, gak ada lu, apa-apa lu, marang lu, eh udah-udahlah, yang penting, emi bangka, punya tante kayak tante ini, tepuk tangan lu, ternyata lu artis, enri, gak jadi artis, Dulu itu, gue sebelum bidadari, gue masuk ke sinetan panji manusia milenium, sama primus, nah abis itu, maaf ya, kita cuekin dulu, ini lagi lebih penting cerita gue, Bukan, panji manusia milenium, ini sekarang tuh itu panci aluminium, itu tau sih, main bidadari sama Marsyanda, 4 tahun sama Marsyanda, setahunnya sama Angel, Eh Marsyanda orangnya kayak gimana? Kalau dulu yang gue kenal, Marsyanda itu, gak tau ya, kalau sekarang kan kita jarang, kita jarang ketemu, setelah nikah gue gak pernah ketemu, gak pernah, gak pernah jalan baru juga, Teraksinya Kalau waktu syuting sama Marsyanda, Marsyanda itu, kalau abis kelar syuting, take gitu ya, jarang, jarang ngumpul, jadi dia lebih suka nulis, dia lebih suka nulis, suka menghias buku diari, Dulu kan jaman-jaman itu buku diari tuh, dia suka menghias-hias buku diari, jadi lebih banyak menuangkan setiap apa yang dia fikirkan lewat tulisan itu. Tapi dulu Indri deket gak sama Caca waktu syuting? Ya gak lah, Marsyanda kan pilih-pilih juga mau deket sama siapa. Ya benar, benar, dia ngapain sama gue. Dia kan sama, dia kan lawan main ya deket pasti. Mau gak mau, kita pasti deket, cuma kalau untuk cerita ABG jaman dulu, eh yang lagi deket sama cowok ini ganteng deh, misalnya gitu, itu gak pernah. Itu dari persepsi Glacia Indri, yang pernah kerja bareng Marsyanda di jaman dulu, kala. Ya, jaman dulu kalah ya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sosok Marsyanda dari orang terdekatnya sekarang. Dan sekarang sudah ada Aigi John, kita masuk ke ada yang ngobrol. Ya ini Jadara aja bukan talk show biasa. Betul lah Mamam, Mamam, Mamam. Tapi mau izin lo mau beli takjil. Takjil? Takjil? Takjilp. Fil... �ucil... Mungkin takjil bikin gendut. Amirvan pintar banget Cik. Takji... Jilid... T croisipen hos dangdut. Kamu juga dangdut. Om Irvan gak usah banyak bercanda. Om Irvan, pikirin aja motornya mau beli apa udah gak usah banyak bercanda. kemarin pemirkan keliling-keliling showroom mau beliin motor buat pemisah ada-ada aja tapi mau kemana mau beli takjil takjil ikut dong Oh yaudah deh hati-hati ya Assalamualaikum Oke Egy John emang beneran lu pacaranmu Ada apaan Eby? Di luar banyak banget orang-orang pake belpek pake mic disini pake seragam global tv Itu petugas Itu petugas disini Dasar nih anak ngaget-ngagetin aja Dia suka ngagetin Maaf ya Egy ya namanya juga anak-anak pake begini Oke pertanyaan pertama Dasar sih Eby Jadi bener masalah Ini satu pertanyaan hadiahnya berapa? 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah dari Om Irfan lagi Om Irfan Beri pulangan mas Om Irfan Bope Satu pertanyaan Bope Passwordnya Halo Passwordnya Om mendingan nanya daripada ntar dikabur Jadi kapan? Jawab dong Beneran gak lu ini pesan nama Ammar Shanda Bolak balik Balik Beneran 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 yang di Instagram beneran dong berarti Beneran Tapi tangannya gini ya beneran Beneran dong Beneran Udah jadian Udah Tanggal berapa jadinya Udah ketemu orang tuanya dong berarti Udah Udah katanya mau nikah Udah Kata siapa? Hihihi Salasat surat kabar mengatakan Katanya karena udah serius Udah ketemu orang Oh mamahnya Katanya mau nikah Udah jangan lama-lama Sebenernya kan Egy sudah sendiri Masana juga sudah sendiri Masana sudah sendiri Terus gimana tuh Kalau sendiri sama sendiri Ya udah jadi berdua Ya nikah dong Kalau ini dia Tuh Hihihi Mirip lo Namanya pendek ya Sekarang ya Lu berdua mirip Masa sih Lu berdua mirip Eh Jadi udah jadian Tanggal berapa jadiannya Jadiannya tanggal 2 Mei Kayak hari pendidikan ya 2 Mei 2015 2015 Berarti baru satu bulan lebih PDKTnya udah lama ya Gi Enggak sih Enggak Enggak Tapi kenalnya di itu kan Kisah sedih di hari Minggu kan Lama banget Kenalnya dulu dulu Waktu Kenalnya itu dulu Dulu tempat sempat syuting iklan bareng gitu waktu kecil Tapi Dulu kayak Masih biasa aja Kok lu syuting iklan bareng gue Enggak ada naksir-naksir sama gue Enggak Begak Juga syuting iklan bareng juga Indri Indri juga Indri juga temen gue dari kecil sebenernya Ya cuma Kurang menarik apa sih gue Lebih menarik Marsanda Dari gue Enggak Yang tertarik sama lu cuma si David Noah doang Jadi Hidup pun hilang Eh Jadi Jadi dulu pernah ketemu Oh kuasa kuasa katanya Ya 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 Maman 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 Namanya juga disolimi Gapapalah curhat Indri itu sahabat kecil aku juga sebenernya Tuh kan gue dari kecil udah terkenal jadi sama A Artis Jadi Lu udah kenalnya udah lama Udah Udah Dari SD masih kecil banget 3 SD Apa 4 SD gitu Udah pernah suka-sukaan dulu biasa aja Enggak Dulu gue Ditekin dulu kali A Dari dulu Ntar lu kalo udah gedenya sama gue 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 tekin ya Dulu gue sih sempet kayak suka-suka dikit gitu Cuman kayak gue malu untuk Karena gue masih kecil juga masih SD kan Jadi enggak Enggak mau Enggak mau kenalan Enggak mau apa-apa Biasa aja gitu Kok bisa deket lagi sama Marsanda Ketemu awalnya Ketemu lagi pas Waktu itu kan gue Gue kan cover boy gitu ya bro Cik Barang-barang gue Barang-barang elu Kalau cover boy berarti bisa fashion dance dong Enggak Irvan Irvan itu senior gue Tahun berapa sih Irvan 88 ya Senior 88 Top guest 88 Top guest 88 Lu menang Enggak lah Enggak mungkin lah Indri janis-janis lagi udah Nah waktu itu majalah gue foto cover gitu sama Caca Disitu kenalnya Berarti udah lama banget Nah itu sudah gitu kan bisa Lu udah menikah Caca pun begitu Akhirnya Ketemuannya lagi kapan Shooting Shooting sinetron Barang-barang Komunikasi awalnya lagi itu kapan Oh yang baru banget Baru banget Yang bisa sampe jadian deket Jadi gue tuh waktu itu Kayak iseng buka Facebook Ada message dari dia Dia nanyain Egy apa kabar lu belagu banget sombong gitu Oh dia duluan Berarti Tapi itu message tahun 2009 2008 Lu baru nge Baru gue baru ngecek 2015 15 Sekarang gue gak pernah buka-buka Facebook Tapi kalau begitu kan akhirnya pacaran Kita gak akan pernah percaya lu pacaran Kalau lu gak telpon Marsanda sekarang Marsanda lagi ngapain sekarang Marsanda lagi Marsanda lagi Last drum Hah? Last drum Kalau misalnya lu telpon dianggap ya? Hmm kayaknya di silent deh Coba dulu Coba dulu Coba dulu Coba dulu Coba dulu Coba Nomornya Nomornya gak hafal 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 Jangan dibilangin Jangan ditemukan ntar di nomor Orang jadi pada nafron semua Dia aja yang neken Kenapa lain neken 08 Kak lu sabar dikit Jangan nampir berubah pikiran Jangan nafsuan gitu Coba Ini bener loh nomor telepon dia Cik Cik Coba tes dulu ya kalo salah Cik Cik Aduh kok gue deg-degan ya Takutnya gak ngakuin ya Nama sih Apa tuh Yang ini yang ini Halo 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 Marsanda ya Marsanda Halo Iya Egy Oh dasar Ini siapa Halo Hai Apa kabar kamu Sedang apa kamu Sedang apa kamu Mwah Ini laman apa saya apa Aku lagi di jalan pulang Marsanda ingat sama Gracia Indri Gak Hehehe 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 Marsanda apa kabar Caca apa kabar Baik 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 sih Ya ampun Baik Tadi ngeliat video bidadari Kangen deh Tadi ada Viti Sinetron bidadari kamu Masih lucu banget Masih imut-imut gitu Indri nya sih gak Amit-amit Hehehe 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 Tanya lagi Indri Ini ada Mirfan juga Ada Mirfan Hakim Ada Mirfan Hakim Disini Hei Apa kabar Ca Eh kita lagi Iya Tau gak Irfan Hakim Gak terlalu terkenal sih Oh iya 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 Eh lu katanya lagi Lestrum sekarang Oh iya tadi tadi Keren banget Eh sekalian lu dateng sini dong Gak ada-ada aja Sudah Sudah jemput Egy aja Beneran ya Beneran ya Karena aku lagi kayak Lest-lest terus terus Lagi bikin album juga Eh sukses ya albumnya juga Oh ada album Ih ditungguin Dari tepuk tangan Om Marsanda Eh Ca Ca Marsanda Marsanda Mau nanya Kenapa-kenapa Kenapa-kenapa Mau nanya Kata Egy Kata Egy Masa lu pacaran sama Egy Beneran emang Bolehnya beneran Tanggal berapa jadiannya Ehm Awal-awal ini Itu Katanya tanggal 2 Bener ya Tanggal 2 Enggak kayak Pertama banget ketemu lagi Itu tanggal 2 Setelah 8 tahun Ruas konteks Total gitu Terus Sudah gitu ketemu Terus beberapa hari Terus begitu Gue jangan lupa besar lagi Kayaknya Dua-duanya bahagia banget sih Ca Alhamdulillah Kayaknya Dua-duanya 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 Ini Terus Suka Ini pacaran-pacaran gitu doang Atau Menuju ke jenjang berikutnya sih Rencananya pacarannya pacaran gitu doang Atau ke jenjang berikutnya Dua-duanya Amin Amin Suka dari Egi apanya sih Egi lucu ya lu itu maka kayaknya dari dulu sampai sekarang dari dulu sampai sekarang dulu kan aku kemenang sama dia dari kecil gak dibanding semua misalnya aku di syuting temen-temenku di sekolah emang yang paling nyampung dari kecil itu karena aku dari 4 tahun jadi dari kecil yang paling nyampung sama dia emang jodoh kali sebetulnya lu dari dulu lu dari 2 emang jodoh kali ya yaudah di doain yang terbaik buat hubungannya ya ikut seneng pokoknya ini betar betar iya ya sama sama ini agi agi bentar yaudah nanti kita ketemu ya kita buka bareng ya oke sama 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 irvan hakim juga sama enggak 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 kita enggak kita medis terimakasih sekarang sekarang saatnya terpon sakhir eh telepon sakhir Telfon dong, 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 Telfon, 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 Telfon Orangnya lagi syuting lah Ttar ya Itu siapa ya? Tau, ternyata Ternyata dulu Di, parah banget itu Ternyata So, tau lu ah Siapa sih? Beneran Halo Syahir Beneran Bentar-bentar Ya gak diangkat lagi ngapain? Orangnya lagi syuting gimana mau diangkat? Lu percaya kalau dia syuting? Sorry, dia mau on time Kita coba tampak lagi, tadi kita coba tampak lagi sampe diangkat pokoknya Jee, beneran jee Wah, jenuh Wah, jenuh Engga, bukan Bapak, enggak siapa dong? Bapak ada apa ini kok begini pakaiannya? Ini kan saya hobi memakai sarung Iya Kalau saya pakai sarung biasa Itu biasanya saya sedikit jenuh Karena itu saya butuh yang namanya pegangan Makanya saya ciptakan pegangan untuk sarung Biar saya kalau berdiri bisa buka ini Terlalu ayam pegangan Jadi nama sarung apa? Sarung pegangan Namanya Pegangan sarung? Sarung berpegang teguh Oh Oh iya Out of the box sekali lagi Oh iya Sarung berpegang teguh Ayam 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 Gak bisa Saya sedang jenuh soalnya karena latang tangan tua Jadi ini mau mau menyampaikan apa pak? Kebetulan ini sesuai dengan filosofi sarung ini Silahkan pak silahkan Sarung ini analoginya adalah melindungi Dan seperti yang saya lakukan ini berpegang teguh Sama seperti sebuah cinta yang sedang dirasakan oleh pasangan Egy dan juga Marsyanda Ketika kita merasa bahwa kita memiliki cinta Itu berarti yang harus kita lakukan adalah melindunginya Karena kita adalah penentu jalan hidup kita sendiri Dan Bapak pegel pak sebentar saya pegangin gak apa-apa pak Terima kasih Sebentar Saya ngilu kalau dipegangin Saya pegang sendiri Silahkan pak Terima kasih Mohon maaf sebelumnya pak Gak apa-apa Saya hanya membantu bapak Silahkan lanjut Bapak pegel kan ayu baik niatnya pak Gak apa-apa biar saya pegang sendiri Atau gak saya pegangin aja pak Gak apa-apa saya takut Kenapa pak Saya takut ser-ser Sebuah hubungan akan terasa indah apabila kedua pasangan bisa saling Jangan baca dong Bapak kan orangnya kan otot debok Sesuatu baca sih Saya sudah jenuh kalau tidak membaca Oke Jadi saya butuh membaca Makanya nama saya Mario Jendung Betul sekali Sekali lagi Mungkin saya saja yang megang pak Oh jangan Saya takut nanti puasa anda batal Gak apa hubungannya Karena kebetulan Ah nyari bingung Karena dia takut puasa kamu batal kamu pikir ini es Dia gak mantangan jadi Iya bener 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 Luar biasa ya Luar biasa ya dingding idenya luar biasa sekali Es-es payung tau kan ya Boleh saya lanjutkan Oh boleh pak Sebuah hubungan akan terasa indah kalau kedua pasangan bisa saling menerima Bergandengan menuju kesempurnaan Mungkin saya yang pegang pak Eh jangan Egi Kamu sudah punya Marsyanda Kalau boleh Marsyanda yang pegang Ini padahal pesannya dikit tadi Iya betul sekali Intinya adalah kita yang menjalani hidup kita sendiri Kita harus bergandengan menuju kesempurnaan Bukan menuntut untuk saling sempurna satu sama lain Wow Luar biasa Ya ampun Itu dari Mario Jenuh Ini Mario Jenuh Iya Ya ampun Kalau ngeliat rambutnya tapi saya pikir dia adalah Giring Niji Laskar pelangi Laskar pelangi Takkan terikat waktu Jangan berhenti Mewartai Mewartai Jutaan Mimpi Di bumi Taukan kau Alat Mengen Alatak Aku rindu ini ku ciptakan Hanya untuk bida dari hatiku tercinta Walau hanya nada sederhana Ijinkanku ungkap segenap rasa dan kerinduan Eby bagus Eby suaranya gila loh Keren Eby keren Eby itu karena sekarang udah bisa 272 suara Rekor Nanti kita beli piala buat Eby ya pasti ya Tadi ngomongin soal bidadari Akhirnya Egy John mendapatkan sang bidadari tersebut Gih Kemaren gue ada di infotainment Katanya sih keluarga emang udah saling tau Tapi katanya nyokap lu agak deg-degan untuk mengizinkan lu Menikah lagi Dengan perbuatan lain atau menikah lagi Karena pengalaman kemarin kan lu dapat kekerasan Dalam rumah tangga itu ya Yang lucunya Egy John tuh kemarin yang Melakukan pihak istrinya yang dikerasin Dianya yang dapat kekerasan dalam rumah tangga Iya kan Iya kaya gitu deh Kemarin tuh diapain aja sih kok Enggak diapain kok Dicumpit Enggak beneran Sampai biru-biru gitu kan Enggak gitu deh Kalau enggak gitu kan gue lalu cerebo Iya Diapain sih Cerita dong Gi Dipukulin katanya dipukulin Kan udah beres Gi Disiram air panas Iya udah beres Disiram semen panas katanya gitu Tegak banget lu Serm banget lu Serm banget Tapi yang percaya Kalau misal cerita sama kita Enggak bakalan bongkar ke orang lain Kita-kita aja yang tahu Iya Enggak bakal ada yang tahu Ini kayaknya rame ya tuh Mereka mah gak ada yang dengar Kita ngomong apa mereka juga gak tahu Oh gitu Ini kita berapa panjang Jadi Kenaren ketika ada berita bahwa Sebuah rumah tangga Katanya Retak gara-gara kekesan dalam rumah tangga Biasanya kok KDRT KDRT tuh Apa? Apa? Pelan-pelan Pelan-pelan aja motor masih lama Gakar Biasa aja Soalnya ada grup airnya Rrrr Awas-awas bunyi motor Bunyi motor KDRT itu Identik dengan laki-laki Sang suami yang melakukan kepada istri Betul Ini istri yang melakukan ke suami Sampai gimana sih Jarang kita ngeliat kayak gini ya Baru nih ya kayaknya ya Langka ya Langka Mungkin Mungkin karena suaminya tuh sabar kali Berarti lu berapa lama? Lu berapa lama menikah? Lama juga sih Udah 5 tahunan Punya anak ya? Punya? Punya? Udah umur berapa anak? Sekarang umurnya 5 tahun 5 tahun Eh Kekerasannya sampai separah gimana sih dulunya? Kekerasannya Kalau dari ucapan Emang kadang-kadang kan Di highlight itu laki-laki Yang melakukan Kadang-kadang perempuan juga kan Dasar laki-laki Gak tau diuntung Kerja gini doang Itu juga sebetulnya kekerasan Secara verbal ya? Verbal ya? Oh iya iya bener Tapi fisik juga iya ya? Jadi ada abuse verbal sama abuse fisik gitu ya? Maksudnya Iya Itu lu alami semua Udah Dua-duanya Tapi itu udah Tapi gini Gini gue tuh mau cerita Tapi ngeri Gapapa Ingin malah kelaruhan Takutnya dia Soalnya gini Kemaren Gue tuh ditelepon Sama mantan-mantan gini gue Karena Waktu itu Pokoknya adalah Beberapa hari yang lalu Gue sempet Ngebahas kayak gini juga kan Terus dia kayak marah Udah dong Lo masih gak mau ngelupain gitu Kayak gitu Gue takut dia marah Sebenarnya ini bukan Bukan ingin memancing amarah sih Ini lebih berbagi aja Lebih keberbagi Dalam arti Bisa menjadi pelajaran juga Buat kita semua Udah detail banget juga sih Oh iya Yaudah Apa Ya intinya sih Dia Cemburu banget Itu cemburu banget Dan Dia takut Kehilangan Jadinya Jadinya over Padahal Iya over Jadi kayak Apa-apa curiga gitu loh Padahal Gila ini udah 5 tahun Harusnya badai udah berlalu gitu Yang maksudnya Badai-badai gila tuh Katanya 1-5 tahun kan Ini udah berlalu Malah badainya sekarang gitu Jadi kayak Wah Ya mungkin karena perasaan Berhenti-berhenti ya Tetep kayak gitu terus ya Tapi sebetulnya Kalau pendidikan tuh Gak ada yang istilah 5 tahun Oh gak ada ya Jadi setiap hari Ada sebuah tantangan sebetulnya Karena akan ada Sebuah pengenalan Pengenalan jawabannya Belum ada Ada tahapannya ya Iya bener Terus akhirnya diputuskan Berpista Iya Siapa lagi Pelan-pelan Aduh ada dia lagi Waalaikumsalam Aduh Di mana Di mana saja Suka-suka Iya bener Silahkan silahkan Aduh jangan deket-deket Apa sih Apa sih Indri sini Indri sini gak Aku gak mau ketawa Indri Aku gak mau Indri Cepat sini Dia sekolah Tapi dia bisa membaca Ekspresi Indri gak gitu juga Indri Indri Eh ini kenalin Egy John Halo Tadi ngeliat gak kita ngobrol Sudah dong Terus gimana Kepo ya Makanya diliat pasti pas ngobrol Gimana gimana apa kabar Makasih lo udah ngobrol Gimana gimana apa kabar Makasih lo udah ngobrol Makasih lo udah ngobrol Marsanda Halo Iya Egy Eh Oh dasar Dari siapa Halo Hai Apa kabar kamu Hai itu suaranya Sedang apa kamu Mwah Marsanda inget sama Grausia Indri gak Gimana Marsanda apa kabar Caca apa kabar Oke Pertanyaan yang pertama Iya Iya Dia dibaca mukanya geraknya Indri Apakah benar Marsanda kenal sama Grausia Indri Apa jelasin Atau Grausia Indri Ngaku ngaku kenal Marsanda Ada videonya Kenapa dia dibaca ini dong Gimana tadi ngeliat sedikit cuplikan? Ya pada saat tadi mau nelfon pas nelfon pertama dia mukanya shock dan agak takut. Jadi posisinya pada saat ditelepon itu ini udah takut salah. Ada perasaan khawatir akan takut salah gitu. Cuman kan pertanyaan tadi kan gak ada pertanyaan ke arah sana kan. Yang perlu kita tahu bahwa kita mau membaca wajah orang badannya gerak tubuhnya pada saat ada pertanyaan. Tadi kan pertanyaan tidak menjurus kesana kan. Nah mendingan langsung tanyain aja langsung. Silahkan kanya. Nah disanya deh lo editannya. Lu disitu gue disitu. Lu layak, layak, layak. Lu jangan ngergeser diem disini. Lu cinta beneran sama Marsha enggak? Lu lihat pada saat dia bicara belum nanya dia udah ngasih bantal disini sama gerakan tangan disini. Ini gerakan tangan disini dia udah nutup. Gak pernah bener kayaknya itu. Dia udah nutup untuk pertanyaan. Dia udah defense nih. Lu beneran cinta sama Marsha enggak? Cintalah. Salah lagi nih. Lanjut ya lanjut. Lu masih ada trauma dengan masa lalu kehidupan rumah tangga lu? Enggak terah lumayan sih. Salah udah salah nih. Aduh. Gue cakap tuh gue belum bilang ini masih ingat ya. Dua pertanyaan nih. Selama tadi apa? Cinta sama Marsha enggak? Cinta sama ada keraguan disitu. Aduh ragu-ragu lagi gigi. Keraguan lagi. Dia ragu bukan ke Marsha enggak sama dirinya sendiri. Akan kepala. Wah ngeri bro. Jadi dia dikaitkan sama pertanyaan yang kedua terhadap traumatik perkawinan. Dia kepo ya dia ngeliatin. So santai, so santai, so santai. Padahal duduk-duduk. Apakah keraguan akan merasa yang di... Gue ngerasa ditelanjangin nih. Dia semua kakinya. Dia kakinya defense semua. Jadi kaitannya sebenernya keraguan-raguannya bukan sama Marsha enggak. Karena Marsha enggak easy going dan dia simpel gitu loh. Simpel. Tapi terhadap dirinya sendiri. Dia merasa kekhawatiran pada saat gue bicara tangannya bergerak semuanya. Itu posisi keraguan. Apa yang gue sampaikan belum tentu juga. Jadi dia juga ragu dengan statement ini. Dia ragu sama dirinya sendiri. Dia ragu akan trauma itu akan terulang. Ada hubungannya dengan trauma masa lalu? Ada, tadi kan. Ada yang merasa trauma akan... Trauma itu masih ada walaupun dia ragu-ragu. So santai, so santai. Egy, lu masih ini. Masih ada rasa takut sama mantan istri lu? Dia enggak beringat kenyataan. Maka... Biar gue yang jawab. Dia enggak beringat kenyataan. Kenapa? Tadi gerakan matanya menggaruk-garuk mata sebelah kiri. Enggak itu tadi kelilipan. Enggak. Dia serah. Ini apa lagi? Ini gue kasih tau lu nafas aja di sini salah. Bener-bener. Gi, lu ada niatan kedepannya lebih serius di rumah sandah? Ada lah. Ada. Dia jawabnya pasti. Cuman... Cuman trauma yaudah. Oke lanjut. Cuman apa? Cuman... Masih belum mau. Siapa? Enggak, masih belum. Ya maksudnya kalau untuk married ntar dulu deh gitu. Oke lanjut. Jawabannya telling the truth. Karena semua yang dia sampaikan arah matanya ambil ke kiri semua. Data konkret. Satu lagi. Jadi kalau ngomong ke kiri itu benar gitu. Lu yakin bisa lebih baik dari Ben Kasyavani mantannya. Lu gak boleh banding-banding. Gue ngerti kanan nih kalau gitu Cik. Lu gak boleh banding-banding. Iya gak boleh compare dong. Bisa menjadi orang yang baik buat Marsanda. Tapi gak apa-apa compare aja gue, gue gak tahu. Oh iya iya oke. Asik. Ya udah mungkin. Bisa lebih baik dari... Insya Allah bisa. Posisi saat ditanyain dia nyaman ya. Berarti ini udah mulai nilai. Kamper tebal. Supaya lebih nyamai. Kita bikinin aja. Apa? Hei. 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 Caca Bebek. Hei. Sorry soalnya. Hei. 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 Tante Indri. Apa? Hei. Hei. Apa? Kata Edi tante Indri itu bisa menyulap kelapa ini menjadi hidangan minuman yang segar banget. Nah gini pokoknya tante Indra mau Mirvan kasih dulu karena Caca Bebek udah mau ngasih kelapanya ya. Nanti tante Indra mau Mirvan bakal sulap kelapa ini jadi minuman yang enak oke. Oke. Terima kasih Caca Bebek. Terima kasih Caca Bebek. Mana ini? Makan, 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 makan Minum, 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 minum Makan, makan, makan Minum, minum, minum Habis makan harus minum Oke Sini, 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 sini Karena kita hari ini udah dikasih kelapa sama Caca sama Bebe Berarti saatnya kita bikin Rainbow Coco Kurnia Waduh, Rainbow Coco Kurnia Berarti kita harus siapkan sirup kurnia dong Betul banget Sirup kurnia ini yang diolah dari 100% gula murni Betul banget Dan yang pastinya ini kaya akan rasa, aroma, dan kualitas Betul Dan memenuhi standar nasional Indonesia Betul Dan yang pastinya sirup kurnia ini bisa diolah menjadi apa saja Betul Mau dicampur dengan apa saja tuh bisa Dan yang pastinya ini diproses dengan pengawasan yang ketat Agar higienis dan memenuhi standar mutu yang tinggi Betul sekali Bukan cuma itu Jok, ini mendapatkan super brand 2012 sampai 2014 Oh jaminan mutu banget dong Banget, jadinya stok yang banyak Ini bener-bener segar banget ya Betul Nah Dengan rasanya Dengan aromanya Dan juga kualitasnya Betul Oh, kalau kita mau bikin Rainbow Coco Kurnia Jadi bahan-bahannya adalah ini kelapa Ada Nater Koko Ya, sari kelapa Sari kelapa Enggak, ini nangka Terus ada pacar Cina Pacar Cina Ini ya pacar India Betul Ini Ada biji selasi Ada susu kental Ada santan Dan es Nih Ada air kelapanya Nih Makin segar dong Air kelapanya dan es batu Caranya yang pertama-tama adalah masukin es batunya dulu om Oke Air kelapanya bisa diganti susu kental Karena ada susunya juga disini Kan ada susunya Cukup om Abis itu masukin sari kelapanya Oke Sebentar ya Sari kelapanya masukin Oke Ini bisa dibeli di supermarket ya Ada Tapi lebih enak mah langsung ya om Nangkanya masukin om Di pasar tradisional juga ada sekarang Ini mah sekarang gampang nyari-nyari kayak gini Lagi om Tambah lagi Tambahin sekarang pacar Cina nya Pacar Cina nya Hai ya Ini om Pacar Cina Kalau dulu pacar Cina mah dibikinnya bubur pacar Cina ya om ya Betul Sekarang bisa jadi berbagai macam Jadi es juga Betul Nah Cukup om Selanjutnya Selanjutnya adalah Biji selasi Biji selasi Berapa banyak ya Ini sebenarnya bener-bener gimana selera ya Nah Nah Tuh kelilingin om Oke lagi Selanjutnya kita kasih Santan Nih om Santannya Santan Santan Santai om Oke cukup Abis itu kasih susu kentalnya Eh kasih ininya dulu Dikit aja om Lagi 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 Oke Kasih susu kentalnya Baru kasih susu kentalnya Lagi 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 Susunya Dan bukan cuma itu aja ya ibu-ibu Yang paling penting adalah yang harus dikasih adalah Sirup Kurnia Ya Ya Uuuu Yang banyak om Uuuu Oke Ini dia Es Rainbow Coco Kurnia Ini bener-bener pasti sekar sekali ya Betul Kesegaran keluarga adalah Sirup Kurnia Kami kaya akan rasa, aroma, dan kualitas Dan kualitas Terima kasih Sirup Kurnia Selamat mencoba Mersa jangan kemana-mana ya Kita balik lagi salah satu ritab di ada-ada aja Sungguh aneh tapi nyata Tak akan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tidak ada masa paling indah Semasa di sekolah Temui aku di tempat biasa Jangan kau terlembat Waktuku tak banyak Temui aku di tempat biasa Jangan kau terlambat Waktuku tak banyak Waktuku tak banyak Waktuku tak banyak Waktuku tak banyak Ya itu dia 5362715 ya 5366 2715 Ada THR loh lumayan Masih bersama ini THRnya Kenapa? Dari Gracia Indri Dari ini Dari sponsor kita Dari kita Dari kita Kalau Irfan THRnya kan satu buah sepeda motor Sabar Sabar om Sabar om Sabar om Sabar om Masih bersama Masih bersama dengan Agi Gimana obrolan tadi dengan bu popi Banyak berbagi cerita Seru loh Dari obrolan tadi Apakah membuat lebih yakin lagi yang Ilai dengan Marsanda Makin dari Dari dulu juga Ya Akin 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 aja Sebentar Berisik banget ya Tetangga Eh Dari Arisan lo Oke Stop Oke Jangan berisik tak boleh ya wak Oke Sudu diem nih Tidak harus sabar Lanjut Dari obrolan tadi jadi yakin atau jadi mundur gila lu gua nggak kenal kata mundur gila kata-katanya apa yang membuat lu nggak mundur dan justru makin yakin faktor apa sebenarnya gini dari awal juga gue yakin sama dia dan kayak ini orang kok gue bisa ketemu dari kecil gitu dan gue deket gitu dan nggak pakai effort buat deket sama dia gampang banget jadi kemisrinya udah terjalin dari semenjak dulu pertama ketemunya udah dari umur 4 tahun dan gua udah ngetes sampai gua lose contact gua mau nggak ada deh gua lupain karena dia udah berkeluarga juga dia punya pacar juga kan gua nggak mau ganggu karena cowoknya sempet jelas-jelas juga kan gue juga malas juga jadinya ya udah gue bener-bener lose kontak gitu bener-bener Hai sama sekali deh gue nggak ada niatan mau nge-save nomor dia dan gue ganti nomor handphone segala macem Hai ketemu lagi kan jadi kayak gitu iya pas ketemu lagi balik-balik lagi gitu pas ketemu lagi dengan gue udah sampai berkeluarga loh gue udah berkeluarga duluan kan gue berkeluarga duluan terus aku juga udah punya anak duluan ya punya bulan dia juga berkeluarga jadi Oh ya udah yaudah yaudahlah pas ketemu dengan masa lalu masing-masing tiba-tiba yang sudah berbeda dengan waktu SD jaman dulu tiba-tiba pas aku divorce terus enggak lama berapa tahun kemudian dia juga divorce itu tahun berapa berarti gitu aku 2012 2012 bersana baru tahun lalu ya ya setahun tapi bukan berarti diporsinya lu dan versi Marsanda bukan janjian gitu enggak 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 karena enggak berhubungan sama apa-apa pun Marsanda tuh menurut kamu seperti apa orangnya Marsanda tuh pinter banget sih dia ngelengkapin soalnya kan gue bego ya jadi kelihatan sih jadi gini jadi kalau apa-apa nanya sama yang pinter gitu jadi gue juga butuh jadi kita sama-sama membutuhkan satu pinter banget selanjutnya apa lagi dia ber dia kalau bikin apa aja tuh jadi orangnya jadi gini loh misalnya dia perfeksionis ya ya mungkin gue nggak tahu istilah perfeksionis kayak gimana tapi dia kalau bikin nasi goreng aja walaupun dia nggak bisa masak tapi dia niat bikin nasi goreng nasi gorengnya enak banget dan gue udah tes ke semua orang itu enak katanya dan itu itu bukan nggak ada hubungannya sama Caca gitu jadi kayak enak banget lu bikin sendiri gitu padahal itu buatan Caca jadi totalitas Caca dia itu kalau dia itu apa-apa pakai hati yakin kalau sebenarnya Marsanda itu butuh sosok yang seperti apa sih sosok seperti ini seperti ini kenapa seperti ini kenapa karena Marsanda butuh pasangan yang mewakili figur ayah yang hilang satu oke loh jadi sejak kecil yang dibutuhkan sama Caca adalah figur ayah figur laki-laki gitu loh figur ayah yang hilang kenapa dan dia dituntut untuk menjadi anak yang tidak boleh menceritakan apapun yang dirasakan dia harus tegar nah maka bentuknya hasilnya menjadi anak yang perfeksionis kemudian tapi dalam kondisi yang profesionis ini dia tumbuh memiliki kecerdasan di atas rata-rata jadi dia kalau saya bisa psikotest ngasih psikotest buat Caca nih dia almost genius cerdas banget gitu loh nah orang-orang yang cerdas kayak gini perilakunya agak sedikit berbeda daripada orang normal pada umumnya maka dia akan bilang normal is boring gitu loh oke nah gitu sempat tersiap kabar maaf ya katanya Caca itu bipolar apakah hubungannya juga dengan saya nggak ngulas mengenai bipolar karena untuk bisa menjaksifikasi bipolar itu butuh alat-alat lagi gitu alat-alat psikologis yang di luar itu semua ya jenius kemudian yang selanjutnya tapi dalam kejeniusannya dia dia kan selalu berpikir kalau jenius itu nggak pernah berhenti berpikir kita-kita aja kalau berpikir dia capek ya karena cita jenius kadang-kadang kita tuh mikirnya kadang-kadang butuh tempat untuk kenapa ya gue nggak pernah mikir butuh untuk relax nah dia butuhin orang yang disebelah ini yang mana dia bisa menetralisir tadi saya pas kita lagi sharing diskusi ya gue tadi ngobrol-ngobrol dia bisa ngasih jok gitu kan terus eh bercanda deh nah ini 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 gue bilang ini ini lo pasti yang membuat ini yang membuat Caca jatuh cinta sama lo nah terus kan dia bilang dia nggak begitu cerdas padahal justru sesungguhnya dia lebih cerdas dari siapapun siapa tuh Egy kenapa kalau nggak cerdas dia nggak bisa pingpong sama Caca nggak bisa pingpong udah kurang percaya nih Eby ya Ebi, Allah, Ebi, Oh, oh, oh. Puji Allah, Ebi, Allah, Ebi, Oh, oh. Puji Allah, Ebi, Oh, oh, oh oh. Apa ya Ebi? Dia EB-nya 3,8. Tapi tadi lagi beli tajil. Tiba-tiba pas di tengah jalan, Ebi gak enak banget, dan panas dalam, kayaknya sayur. Selalu itu masalahnya, selalu itu masalahnya, sariawan juga, ya ampun Ebi, buat apa punya Tante Indri yang punya solusi, mendingan sekarang kita ke Adam Sariman, kasih tau deh Tante Indri, Ebi, nih kalau misalnya udah berasa gak enak badan, langsung kasih tau Tante Indri kan selama bulan puasa ini kan kita kekurangan yang namanya asupan makanan, minuman dan bahasnya vitamin C, makanya tubuh jadi gampang lemes dan gak fit, kalau tubuh udah mulai gak fit, Tante punya solusinya, Ebi, ini ada Tante, ini ada, sini, 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 Tante punya solusinya, solusinya adalah ini dia, Adam Sari, Adam Sari ini merupakan minuman herbal yang terbuat dari bahan herbal alami nomor 1 di Asia yang mengandung vitamin C yang pas banget untuk bulan puasa, Dan Adam Sari juga sudah terbukti paling efektif mengatasi gejala panas dalam seperti sakit tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah dan tubuh yang gak fit Wah banyak manfaatnya, emang gak apa-apa Tante diminum setiap hari? Ya gak apa-apa Adam Sari ini kan bukan obat jadinya aman diminum setiap hari, sekarang mendingan sebelum kita bagikan Adam Sarinya buat Om Irfan sama Tante Ayu, kita bagikan hadiah dulu untuk pemirsa yang ada di rumah, kita masuk ke ada quiz Adam kan puasamu sebulan penuh bersama Adam Sari! Ada 500 ribu rupiah yang kita bagikan ke pemirsa yang ada di rumah, buat dapetinnya langsung aja telpon ke nomor 021536 62715 Ya kalau misalnya kita bilang gak enak badan dan panas dalam, jawabnya Adam kan dengan Adam Sari, cepat Adamnya! Halo? 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 Iya? Halo? Passwordnya? Halo? Passwordnya? Gak enak badan dan panas dalam? Adam kan dengan Adam Sari, cepat Adamnya! Jai! Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Komaria di Kogol! Dengan siapa? Ibu Komaria di Kogol! Oke Ibu Komaria siap ya, pertanyaannya adalah Kapan saat yang tepat untuk minum Adam Sari? A! Setiap hari untuk mencegah panas dalam? B! Hanya pada saat panas dalam? A! Setiap hari untuk mencegah panas dalam? Musik! Nganyi Ibu! Edi gak kucing lagi, Edi gak kucing lagi 500 ribu rupiah! Di persemakan oleh Adam Sari, jangan lupa dipotong pacar! Nah iya, dan ya kalian juga bisa ikutan yang namanya kuis Adam kan puasamu sebulan penuh dengan Adam Sari Caranya tinggal follow Twitternya di at AdamSari underscore ID Dan like Facebooknya AdamSari Lalu kirim foto selfumu semenarik mungkin saat buka puasa dengan Adam Sari Dengan hashtagnya bukberadamsari Pemenangnya akan kita umumkan di Twitter Nah sekarang cepet-cepet kalian foto diri kalian dengan menggunakan Adam Sari Langsung dikirim ya! Ya tante bikinin dong nih, mana caranya? Caranya gampang banget nih, pegang! Tinggal kita buka aja Adam Sarinya Ya Nah abis itu kasih ais batu Ya Mau tambah segar kan? Iya betul Lalu tinggal kasih air putihnya Ini sekarang udah gak perlu diaduk lagi Ebi Oke Oke Nah Yang pastinya gampang banget tunggu sodanya sampai naik baru diminum Gampang kan caranya? Gampang! Kalau ini disimpan buat buka puasa ya Oke kalau gitu kita ambil yang banyak dan yang pastinya nih kita mau belanja dulu Adam Sarinya Pemiksa jangan kemana-mana kita ketemu lagi besok tetap di Ada Ada Aja Ada enggak ada tetap apa aja Ada Ada gak ada, tetap apa aja ada Ada gak ada, tetap apa aja ada Ada gak ada, tetap apa aja ada Tidak ada, tetap apa aja Tidak ada, iya kan Pak, siapa? Apa-apa ini? Tidak apa sih? Tidak tahu Hei! Men! Halo, caca bebe, caca bebe Caca bebe udah dimana? Aku disini nih Caca bebe, caca bebe Aduh itu siapa sih, perut tuan? Eh, inilah aku, bebe Apa? Bebe ganti Ya Bebe, bebe sama caca Kita harus mencari harta karun yang sudah kita cari sejak lama Cari apaan sih? Eh, om Mipan boleh ikutan gak? Om Mipan Sama om Egi Ya udah boleh ikutan yuk Om Egi sini, om Egi Mari kita cari harta karun Bebe, aku ngeliat anak kondok Bukan anak kondok Kondis aku Kayaknya bebe mencium kok bau Ya udah ditaras gitu deh Hah, sepertinya kita... Hei bebe, kedeketan Oh ya, kedeketan Om Egi Ini kayaknya ada karun yang kita cari deh Wah, sepertinya iya Tapi aku butuh tante popi untuk kenemenin aku disini Tante popi Kenapa harus tante popi? Jangan, aku takut Kenapa? Jangan tante popi Sudah ini yang berhalang Ya bersama, intai bersama dan kita Ya sudah Tante popi, caca bebe om Mipan sama om Egi Apa? Kita hitung sama-sama, kita buka barang-barang yuk Ini apa? Iya, barang-barang Dua, dua, tiga Wow Halo memang, hatari men Halo Kalo ada hatari men Mungkinnya hatari men Hatari berbagi Nah, kalo ada hatari men Berarti saatnya hatari berbagi ya Yah betul Nah, ini nih Ada hatari men Lu bikin gaget aja Amir paham bapak deh. Pasti pemisah di rumah dan juga adik-adik di rumah sudah tahu. Ini adalah Hatari Sihong Pub. Ya, tahu nggak sih? Biskuit Hatari Sihong Pub ini terbuat dari bahan pilihan. Dan diolah secara higienis. Terdapat kandungan glukosa di dalamnya sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Bagi tubuh kita ini bisa digunakan loh buat aktivitas otot dan juga aktivitas otak. Dan renyahnya berlapis-lapis. Produk-produk tahan duduk buat Hatari. Dan juga harus tahu juga nih Hatari juga mengajak berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu. Caranya gampang banget. Hanya men-share foto kalian saja dengan produk Hatari. Ini produk Hatari apa saja? Lalu mention ke at Biskuit Hatari ke Twitternya. Atau ke Facebook juga bisa di Biskuit Hatari dengan hashtagnya yaitu Hatari Berbagi. Satu postinganmu itu bernilai seribu rupiah. Yang akan diakumulasikan pada saat lebaran nanti ya. Dalam bentuk baju baru untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi bersama Hatari kita semua mendapatkan kebahagiaan. Menyatakan merayakan lebaran dengan kebahagiaan juga. Inilah dia Hatari Berbagi. Boleh teman-teman untuk Hatari Tiongpang? Nah aku minta dong Hatari. Boleh boleh nanti ya kamu akan dikasih. Boleh boleh banyak-banyak. Nanti dong kan belum maghrib. Belum luka bagi. Tapi kali ini akan ada Wan Abud juga loh. Wan Abud di Hatari Berbagi. Ini dia Wan Abud. Assalamualaikum bumirsa ada-ada aja. Ketemu lagi sama aneh Wan Abud. Hari ini aneh lagi ada di daerah Jagakarsa nih bumirsa. Tempatnya di Setul Babakar. Assalamualaikum bumirsa ada-ada aja. Ini rumah unik bener. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aneh Wan Abud pak. Bapak kalau boleh tahu namanya bang Rony. Aneh mau nanya-nanya nih. Yang ada di sini orang Betawi semua apa ya ada campuran. Kayak aneh nih Wan Abud. Itu dah gak semua. Oh berarti ada penatang baru ya. Aneh juga dengar nih pak. Di belakang ada danau nih. Itu Setu pak ya. Setu namanya. Cakep tuh kayak apa ya. Setu Babakar. Itu pelestariannya gimana itu pak. Bukan pelestarian ya. Apa tuh? Kita menjaga supaya daerah kita sebagai daerah resapan air. Yaudah deh pak eh. Terima kasih sebelumnya pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum bapak. Ayo. Ini kan risau. Ini sih. Ini sih. Ini sih. Ini sih. Abud mau belajar dong bu. Ajarin. Ini apaan aja nih bu. Boleh. Boleh. Emang cocok deh nih ibu-ibu menggunakan biskuit hatari. Apalagi yang best seller hatari. Hatari Sihong Puff. Terbuat dari bahan pilihan dan diolah secara higienis. Kandungan gulkosa yang terdapat di dalamnya merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Digunakan untuk aktivitas otot dan otak. Pastinya hatari Sihong Puff renyahnya itu berlapis-lapis. Hatari berbagi sama ada-ada aja mau kasih hadiah nih ke Pak RT. Karena salah satu warga Pak RT jualan hatari pak. Ini hadiah 1 juta rupiah dari hatari berbagi sama ada-ada aja. Terima kasih pak. Ada satu lagi. Nih kita kasih bingkisan dari hatari nih pak. Oke. Terima kasih. Oke pemirsa ada-ada aja. Waduh alhamdulillah banget Wan Abud bagi-bagi hadiah lagi nih. Jangan lupa ketemu lagi Wan Abud di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dadah. Bikir bertarih banyak berhabis-habis. Terima kasih. Terima kasih Wan Abud. Nih selalu berbagi nyatari nih buatnya Gi. Buat Bu Papi juga makasih ya Papi ya. Iya Tegi. Mampir lagi ya. Iya. Terasa kamu kepada Marsyanda ayo. Buat... Buat Caca Marica Hei Hei. Kameranya mana? Itu ya? Caca ya. Buat Caca Marica Hei Hei. Selamat. Menunaikan ibadah puasa. Dan sebentar lagi buka. Nanti kita buka barang. Mungkin di perjalanan. Sayang dong. I love you. Nggak ngatur sih. Nggak mau nggak. Ya udah aku sayang kamu. Iya. Oke selamat buat Caca ya. Kapan-kapan mudah-mudahan Marsyanda bisa kesini ya. Oh ini Pak. Dia buat Caca ya. Bukan. Nah tanya buat dia. Cacanya Marsyanda bukan Caca Bebe. Kedera-kita akan tampil lagi besok ya. Dengan bintang tamu lainnya dan inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.